Dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat berkomitmen mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian stabilitas. Selain itu, Menlo juga menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam menangani isu konflik Myanmar. Sementara itu, dari pihak Amerika Serikat, VP Harris menyampaikan komitmen untuk mendukung sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian stabilitas. Kemudian, Amerika Serikat akan mendirikan ASEAN-US Center di Washington DC untuk mempererat hubungan ASEAN-US, terutama people to people-nya. Dan juga Amerika Serikat mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam menangani isu Myanmar dan menekankan kembali hubungan terhadap Five Points of Consensus. Dan negara-negara ASEAN di dalam sambutan-sambutannya antara lain menyambut baik, dilakukannya komunikasi sampai pada tingkat ungi antara Amerika Serikat dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.